Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Laptani channel yang membahas seputar pertanian kali ini kita akan membahas cara menanam alpokat supaya tumbuh dengan maksimal yang pertama sebelum kita menanam kita harus tahu dulu jenis tanahnya yang pertama tanah sawah atau tanah pegunungan seandainya kita punya lahan tanah sawah atau tanah yang sering becek apabila di musim hujan maka sebaiknya kita sebelum menanam alpokat kita bikin gundukan dulu yang lebih tinggi misalnya dari tanah ini dari tanah biasa ini lebih tinggi 40 cm atau 50 cm apabila tanah sawah atau tanah becek atau tanah yang sering tergenang air masalahnya kalau tidak dibikin gundukan apabila musim hujan akan bacet sehingga akar alpokat akan busuk sehingga pertumbuhan macet yang kedua tanah pegunungan tanah pegunungan yang rata sebaiknya juga dibikin gundukan paling tidak lebih tinggi 20 cm ke atas kalau tanahnya rata tanah pegunungan rata kalau tidak dibikin gundukan kalau musim penghujan ini bisa bacek atau terlalu lembab terlalu lembab maka sebaiknya dibikin gundukan setinggi 30 atau 20 cm kalau tanah pegunungan kalau ada kalau misalnya tanahnya tanahnya pegunungan ndak lembab ya 20 cm bisa lah seperti ini ini kan lebih tinggi 20 cm batangnya ini ini dari tanah aslinya ada 20 cm nah ini biar rendah bacek lain pertumbuhannya ini pertumbuhannya ini bagus ini bagus meskipun ini musim penghujan ini ndak membap atau ndak pacet boleh kain pertumbuhannya lumayan bagus ini nah ini yang diponggulnya ini bikin lebih tinggi bikin lebih tinggi biar ndak pacet musim penghujan ini juga ndak pacet musim kemarau juga bisa masih bisa tumpang lebih tinggi lebih tinggi penambahannya bikin gundukan biar musim penghujan ini ndak pacet eh betulnya lumayan bagus musim penghujan ini juga ndak pacet musim kemarau juga bisa masih bisa tumpang musim penghujan ini isi ini Hai plastik kemarau ini hai 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 ini kan lebih tinggi dari tanah hasilnya 20 cm biarpun ini di tempat yang kering tapi kalau musim pemijan ini kan tetap bacak tetap lembab makanya dibikin gundukan biar persembuhannya tetap maksimal lainnya banyak lumayan Hai ya ini ini tetap bisa jauh itu Nah ini lebih tinggi Ada 30 cm dari tanah sinyal Ini bertumbuhnya bagus Ini bagus Bikin pendek Ini bukuknya cukup bukuk kandang Kalau musim gemarau Kalau di tempat yang pegunungan Nah ini musim paru sebaiknya dikasih Rumput-rumputnya Biar tidak cepat kering Sebagai musa Ini rumput-rumputnya sebagai musa Nah ini kebanyakan bagus Oke musa Musa Sekitar rumputnya Padat tidak apa-apa Yang penting yang di bawahnya Alpukat ini Besih rumputnya Mari menambahkannya Jom Persihnya dulu Tidak ada Amanya Persih Tidak usah Cukup caranya Nanam aja Yang benar Ini dibuangin Sudah Kak tua-tua ini buangin Biar penyakitnya Biar penyakitnya Biar works Berkasi Mogen buang Cole ini Biar penyakitnya Biar penyakitnya Biar menyakitnya Ini bersih Biar Biar penyakitnya satu jengkel dari tanahnya jadi potong dulu potong bagus ini cukup cimpinya dari tanahnya juga 20-30 cm kasih rantai-rantai ini masih kemarau kalau dikasih rantai ini cepet kering tanahnya hanya kita kasih akhir-akhir rantai-rantai sebagai mulut saya banyak sampai jumpa selamat menikmati mari kita hijaukan bumi berdiri dan selalu beramal dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih